Oke, halo cuan trooper semuanya Balik lagi sama saya nih, Philip Jeremy Kita bakal berbincang-bincang rame-rame lagi nih teman-teman Mengenai IHSG dan mengenai saham-saham yang menarik untuk window dressing Nah hari ini kita bakal ada bintang tamu yang spesial Dia adalah equity trader dari Sukor Sekuritas Nah teman-teman pasti udah gak sabar ya Mungkin sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa cuan troopers dulu nih Cuan troopers pada nonton dari mana aja nih webinar kita pada Jumat hari ini Keren ya teman-teman jam 7 malam pada waktu weekend Teman-teman masih nyempetin waktu untuk join kita di T-Talks webinar hari ini Oke, sapa-sapa dulu dong teman-teman Ada yang dari mana aja nih Tulis di kolom komen ya Selagi kita menunggu speaker kita untuk bersiap-siap Ada yang dari Medan Oke, keren banget dari Medan ya Dan Pasar Wah dari Bali ya Oke, jauh-jauh ya Ternyata cuan troopers banyak banget yang jauh-jauh Saya sendiri, saya sekarang lagi ada di Bandung Saya gak ada di Jakarta Ada yang dari Surabaya Oke, Surabaya Tegal Waduh, mantap banget ini ya Dari mana-mana Bogor Dekat nyama Jakarta ya Dari Bogor Bahas apa sekarang? Nah oke, jadi tema kita hari ini adalah Mencari saham yang undervalued dikala IHSG lagi all time high Meskipun IHSG lagi all time high Pasti teman-teman bisa lihat nih Teman-teman bisa melihat bakalan ada saham-saham Yang secara valuasi masih murah banget dan belum jalan Nah hari ini kita akan bahas bersama narasumber kita Kita bakalan bahas emiten-emiten yang menarik nih Untuk kita lirik selama window dressing yang masih tergolong undervalued Oke, mungkin kita harus meng-invite ya narasumber kita Oke Oke, sambil menunggu ya teman-teman ya Kita mungkin boleh nih bahas-bahas dulu nih Lagi padamu gang apa Nah ini dia narasumber kita Cuan Troopers Oke, halo Ko Sandi Gimana kabarnya nih Ko Sandi? Luar biasa kabarnya Ini juga gue lihat nih profit Ganteng banget nih Jumat malam Harusnya pergi ya Tapi karena ada meeting sama Cuan Troopers Jadi kita harus mempersiapkan dirinya buat Malam mingguannya, malam sabtunya sama Cuan Troopers ya Nggak sama teman-teman Oh iya dong Kita pengen teman-teman Cuan Troopers juga selalu Cuan ya Update terus sebelum weekend Oke Keren Oke nih Ko Sandi nih hari ini kita mau bahas apa nih Ko Sandi? Bareng-bareng sama Cuan Troopers Kita mungkin akan bahas nih Dikala ISG yang hari ini ya Hari ini luar biasa nih All time high Dan banyak yang mungkin senang Hatinya 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 Suka cita Tapi Uih gue bahasanya suka cita banget Hatinya gembira nih Tapi kita pengen tau nih Dengan all time high-nya ISG hari ini Apakah masih ada saham-saham masih under value Dan masih layak kita beli Karena kan takutnya Semuanya sudah ikut mahal Seperti ISG Nah nanti kita akan pakai patokan dari Yang kemarin sudah Laporan Quartal 3 yang sudah rilis kebetulan Oke sip Keren banget ya Cuan Troopers ya Jadi topik hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik Dan akan sangat bermanfaat buat Cuan Troopers juga Jadi keren banget Ko Sandi udah mau nyempatin waktu buat kita semua Untuk sharing Oke Ko Sandi tempat dan waktu akan saya persilahkan Silahkan Ko Sandi dengan materinya Oke halo Halo teman-teman Sebelum kita Sebelum gue mulai nih Sebelum mulai Langsung ke sektor dan ke saham-sahamnya Dan pertanyaan Kita mulai mungkin bahas makro dulu ya Kita lihat dari makro dulu Oke Seperti teman-teman kita tahu Di kuartal 3 ini Pertumbuhan GDP kita memang Agak ada koreksi Yaitu kita bertumbuh 30% Dari kuartal 2 7% Tapi Justru kuartal 3 ini kita tahu Kemarin sempat ada lonjakan gelombang Do COVID Tapi bukan berarti Itu terus Seterusnya terjadi Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini Kita tahu Pada kenyataannya Masuk kuartal 4 ini Kalau COVID sudah mulai turun Dan Kita jumlah di vaksinasi Di vaksin sudah banyak Lalu Kita lihat PPKM sudah mulai turun ke level 2 Nah itu hal yang cukup bagus Dan kuartal 4 ini Proyeksi ini kita akan kembali GDP-nya akan kembali bertumbuh Nah bertumbuh cukup baik Sehingga Sehingga Ini menjadi kesempatan Untuk teman-teman Untuk melihat Saham-saham apa aja Masih bertumbuh Nah bagaimana sih Kita lihat Di tahun depan Nah pertumbuhan ini Nggak hanya selesai Sampai di 4-4 Nah karena kita lihat bahwa Pemulihan ekonomi Masih akan terjalan Dari sini kita akan melihat Kita sudah lihat lah Contoh-contohnya Sektor properti Kita sudah baca Beberapa berita Ada saham-saham Apa Contoh Sumarekon Sudah mulai Pre-sheltsnya cukup menarik Lalu Saham-saham properti lainnya BSDE Lalu yang bershubungan dengan mal Juga mungkin sekarang Sudah mulai bagus Ya karena mau kita lihat bahwa Jam bukanya sudah mulai bisa Sampai malam ya Jam 9, jam 10 Dan kapasitas yang Belumnya dinaikin Nah itu Dampak menarik Sehingga akan terjadi Perputaran uang Di ekonomi Nah Dampak ini akan Akan berhubungan juga Dengan Sistem Pertumbuhan Apa Performa bank Sehingga ya UMKN dan semua ini kan Kita tentu di negara berkembang Benar-benar kita membutuhkan Hutang bank Untuk Bisa Mengembangkan bisnis Nah Sehingga ya Pembayaran ke banknya Lancar Sehingga bank memiliki Potensi masih cukup banyak Untuk bertumbuh Nah nanti kita akan bahas Bank-bank apa aja yang menarik Dari satu bank Lalu kalau kita lihat juga Secara komoditas Nah ini menarik Indonesia ini kan Kita negara yang Proksi komoditas sekali Nah Dengan kita tahu Batu bara sekarang Lagi bagus Mungkin memang kemarin Sempat 250 dolar ya Per Metekton ya Cuma ya Saat ini mungkin sudah Koreksi ke 150 Mungkin akan bergerak Di range 140 Sampai 170 Kita Mungkin di arah Range seperti itu Tapi Apakah itu hal yang buruk Untuk perusahaan Ya tentunya Nggak juga Karena apa Karena dengan harga Range 150 dolar ini Kalau kita ukur Rata-rata 150 dolar Itu sudah cukup bagus Untuk perusahaan Batu bara Karena ya Profit margin mereka Mereka akan meningkat Nah Tentunya CPO juga sama CPO mengalami peningkatan Dan kita tahu Banyak sekali Negara-negara di luar Sedang mengalami Krisis energi Nah ini Ini berdampak Cukup menarik Untuk perusahaan-perusahaan Di dalam negeri Tentunya juga kita ya Terdampak juga dari Itu ya Seadangan devisa kita Yang mulai menaik Meningkat Cukup signifikan Nah itu karena kita Banyak ekspor Importnya mungkin Belum meningkat Tapi ekspor kita Sudah banyak Cukup banyak Dan itu membuat Sedangan devisi kita baik Dan itu akan Mempengaruhi bahwa Rupiah kita Mungkin akan stabil Nah Lalu apa efeknya Dari CPO yang sudah naik Nah Kebetulan petani-petani kita Rakyat di Indonesia ini Banyak sekali Petani CPO Ya di Sulawesi Dan di Kalimantan Nah Dengan kenaikan harga CPO ini ya Petani-petani Hidupnya mulai Tarif hidupnya mulai meningkat Jajinya mulai naik Nah dimana Mereka akan mulai spend Spend uang Spend uangnya kemana Mungkin bisa Mungkin Mungkin mulai upgrade HP ya Jadi sehingga kita bisa lihat Mungkin nanti Sektor-sektor retail Menarik Bukan sekedar ganti HP aja Tapi mungkin beli baju baru Menjelang akhir tahun Tahun baru Mungkin yang kemarin Lebaran belum selesai Belanja-belanja Sekarang mau puas-puasin langsung Lalu Mungkin juga bisa ganti motor Atau ganti mobil Sehingga sektor otomatis Juga akan menarik Lalu apalagi Mungkin mereka akan bangun rumah Atau beli rumah baru Sehingga Tadi kita lihat sektor properti Sudah terbukti naik Lalu mungkin Pendukung-pendukung Seperti semen Sudah mulai naik Nah kita sudah lihat kan Harga semen ikut meningkat Karena kenaikan batu bara Tapi ternyata Pemerintah masih kasih Batas Subsidi Untuk Harganya Jadi sehingga Untuk bahan bakunya Sehingga profit makin Perusahaan semen Mereka meningkat Cukup oke Nah Itu efek-efek yang cukup menarik Sehingga kita lihat bahwa Sampai Mungkin kalau selesai Sampai Kuartal 1 Atau kuartal 2 2022 Perjuman Indonesia Di emerging market Masih menarik Lalu Kalau kita bahas Secara internasional Secara macro global Kita coba Lihat Saat ini ya Semuanya lagi Adem ayem nih Semua sudah mulai oke Semua sudah mulai sesuai dengan Plannya untuk kita Window dressing Di akhir tahun Jadi Yang perlu kita lihat adalah Saat ini memang Di Amerika Di negara maju Lagi ada Kemungkinan Stabilization Dimana Saat ini kita lihat Ada the great Resignation Jadi mereka ada Ada Apa namanya Situasi dimana Banyak karyawan-karyawan Di negara maju Lagi pada Resign Nah memang Akan ada kemungkinan Mereka mengalami Staflasi Dimana produktivitas Tidak terlalu berjalan Sedangkan Inflasi naik terus Dan kita kan Mulai nih Kalau kita baca berita-berita Kita mulai Kita mulai baca nih Mulai di highlight Inflasi tahun depan naik Biaya listrik naik Lain-lainnya naik Nah itu cukup menarik Kenapa Ini akan memicu Inflasi Dan kita juga Indonesia Inflasi kita naik Meskipun tidak signifikan Seperti negara maju Nah Inflasi naik Ada bagus Ada buruk Di negara kita Inflasi naik ini Menemukan Menjadi indikator Bahwa Oke Udah Konsumen sudah mulai Siap untuk belanja Konsumen sudah mulai Mulai tertarik Untuk Spend money Nah That is good For economy Gitu Kemen juga sempat Mungkin Saya pernah dengar juga Seperti bahas juga Indeks Konsumen juga Sudah mulai yakin Nah itu juga cukup baik Kita juga lihat Dari sisi Produktivitas Negara kita dulu Tadi saya lupa nih Dari global Saya lupa bahas Dulu nih Indonesia nya PMI kita sudah masuk Di zona ekspansi This is good Karena produktivitas kita Akan mulai meningkat Kita lanjut lagi ke global Nah Dengan adanya stakflasi tersebut Justru Ini akan Amerika akan mengalami Ya inflasi ini cukup naik Namun dengan Suku bunga yang rendah Sehingga Ada yang namanya Yieldnya itu Negatif Maksudnya Gimana yield negatif itu Suku bunga di Amerika Fat rate saat ini kan 0,25% Sedangkan inflasi Saat ini sudah sampai Di atas Di atas 4% Kalau saya Ingat Di atas 4% Dan sehingga kalau dihitung Bersihnya itu masih minus Masih minus Minus jauh sekali 0,25% Dikurangin Dikurangin inflasi tersebut Masih minus Sehingga bagaimana Pengaruhnya Tentunya Banyak investor-investor Hedge fund Dan institutional Head Dan institutional fund juga Itu mencari Negara-negara yang Bisa memberikan Yieldnya masih positif Which is Satu adalah Indonesia Karena kita Yield kita BI rate Kita masih 3,75% Kalau saya nggak salah Atau 3,5% Tapi inflasi kita Masih 1,6% Itu masih ada Spread positive Dan ini masih bagus Ini akan Negara kita Yang masih punya Potensi growth Dan yield yang positif Mungkin di Tahun 2022 ini Mungkin akan mendapatkan Info cukup menarik Dibandingkan Negara maju Nah itu sih Kalau kita lihat Dari global Oke Jadi udah sempat tadi Kita udah bahas ya Mengenai Dari sudut pandang Makro ekonominya Dari makro global Dan makro indonesianya Nah mungkin kita langsung nih Ko Sandi nih Ke yang Controopers mau tahu nih Kira-kira Jadi saham-saham apa aja Yang bisa kita lirik Untuk window dressing ini Yang masih relatif Undervalued ko Oke Nah ini pasti Sudah banyak banget nih Teman-teman Yang menunggu ya Nah oke Dari hasil kemarin nih Ini saya sambil buka Screener saya Jadi ada beberapa saham Yang memang sudah saya aktif Nah ini saya sudah Jadi patokan watchlist Mungkin Ada beberapa saham Yang mungkin teman-teman Mungkin belum pernah dengar Ya Nah jadi Kalau dari kita Bicara tentang Undervalued dan window dressing Itu Dua hal yang Cukup berbeda Mungkin ada Ada saham yang memang Di saat window dressing Nanti ikut naik Tapi ada juga memang Belum tentu naik Tapi in Long termnya Dia akan naik Karena saat itu Mas undervalued Dan mungkin market Belum sadar Oke Jadi kita lihat dari pertama Mungkin sektor perbankan ya Yang paling umum dulu Saya terpaham Nah Dari sektor perbankan Kalau dari big caps Itu Saya pribadi Itu sangat Sangat ngefans Dan sangat suka dengan Mandiri Nah ini cukup mengejutkan Mungkin beberapa orang Bang mandiri menurut saya itu Undervalued Nah dari hasil Kuartal 3 Yang kemarin udah Saya Gue Ini gue aja lah ya Gue lu ya Biar kita lebih gaul Sama seorang super crowd Iya Dari hasil yang udah Udah gue update Untuk bank mandiri Itu saya lihat bahwa Fair value-nya Masih diangka Nah ini boleh dicatap Ini teman-teman nih Dicatap Jadi dari pandang hitung sendiri kan Tapi Disclaimer on dulu ya Disclaimer on ya Ini bukan ajakan Menjual atau membeli Ini adalah hasil Research saya Yang akan saya share Untuk teman-teman semua Semoga berguna Nah Fair value yang saya hitung Untuk bank mandiri Itu cukup menarik Karena masih jangka 8.700 Nah Jadi dengan Saat ini harga masih 7.200 Masih ada upside ya Masih ada upside Sekitar 8.700 7.250 20% Which is Feel good 20% Nah Dengan IHSG yang mungkin akan Menurutkan Trend 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 all time high-nya Tentunya Big caps yang akan Didorong duluan Nah bank mandiri ini menarik Kenapa sih saya suka Mengendang bank mandiri Jadi pertama Kenapa enggak Mungkin ada yang Berkata mungkin BNI Why BRI Nah kalau saya lihat Dari perjalanan mandiri Dari 2019 Saya sudah tertarik Karena Saya baca nih 2019 Dan awal tahun 2020 Which is Asset mandiri itu Dia hampir Menyusul Asset BRI Dimana Waktu itu Kita lihat loh Berarti pertumbuhan Bisnisnya itu kan bagus sekali Pertumbuhan asetnya itu bagus sekali Sehingga dia memenusul Bank Bank Indonesia nomor 1 Nah Mungkin saat ini BRI mungkin sudah Sudah lebih besar lagi Karena kan dia mau Merjir dengan PNM Nah Mandiri ini Terbukti dengan manajemennya Oke Ya kita lihat lah Bagaimana Bank Bank BNI Sekarang ini juga Under manajemen mereka Mantan-mantan Petinggi-petinggi Mandiri ya Kita lihat Hasilnya BNI sekarang Sudah menjadi Cukup lebih baik Daripada sebelumnya Nah itulah kenapa Saya lebih suka manajemen Nah lalu Mungkin kalau ada Big cap berikutnya Saya suka dengan Bank-bank syariah Nah Bank syariah ini Saya lebih Saya suka banget Kenapa? Karena Mereka itu punya Punya bisnis model yang oke Bisnis model bagi hasil itu Menurut saya Punya margin lebih besar Daripada Bank konvensional Yang memberikan Fix rate ya Untuk loan-nya ya Itu lebih menarik Lalu Kalau kita bicara Digitalisasi Ya Bank-bank besar ini Dan bank-bank syariah ini Ini mau Karas itu juga Digitalisasi juga Oke untuk bank syariah Yang syariah adalah Yang paling saya favoritin adalah Mungkin teman-teman Investoris Sudah tahu Kalau saya sangat suka Dengan BCPS Bank tabungan pensional Syariah Nah Kenapa? Nah Bank ini Sangat menarik Sangat efisiensi Dalam Manajemennya Lalu Sangat Sangat Apa namanya Berhati-hati sekali Seperti waktu Tiga tahun lalu Mereka agak stop lending Tapi Meskipun APS-nya turun Karena mereka stop lending Tapi namun Setelah itu Mereka bisa membuktikan Dengan rasio-rasio masih cukup baik Sehingga waktu itu Masih masuk dalam Standar Investasi saya Nah sampai saat ini Dan Tiga ini Hasilnya cukup Memuaskan sekali Mungkin teman-teman Yang mau bertanya Kok BTPS Oke Berapa fair value-nya Fair value yang saya hitung Untuk bank BTPS ini Ada di 4.950 4.950 Masih cukup menarik Dan masih cukup jauh Untuk website-nya Nah Lalu bank Cariah berikutnya Yang saya lihat Adalah Ya Tentunya ini teman-teman Tentang favorit teman-teman semua nih Tentang BSI ya Brief Ini juga cukup menarik Ini cukup menarik Kenapa Karena Bank Cariah Indonesia ini Udah masuk top 10 Market cap loh Jadi Saya justru melihat bahwa Kalau window dressing Nanti di Desember ini Jalan Karena ini kan Untuk memperbagus Kinerja Fund manager Otomatis juga Indeks juga akan terbawa naik Dengan rata-rata Statistik kita Menunjukkan 10 tahun terakhir Indeks kita 100% di jauh Ya saya lihat Kita tinggal lihat 10 10 besar market cap kita Nah Brief ini menarik Karena secara Setelah mereka kemarin Merger Dengan ya Tiga bank syariah besar Indonesia Performance-nya pun terlihat Masih ada growth Mungkin memang Kalau secara Valuation Secara Kita lihat Kalau perbandingan BTFS Mungkin BTFS Masih lebih Under Lebih cheap lah Dibandingkan sama Brief Nah untuk Brief sendiri Kalau saya hitung sih Ini dengan Perhitungan sangat konservatif Saya lihat 2.800 sampai 3.000 Masih menarik Untuk Nah untuk Untuk kita Pegang Nah saya pribadi juga Pegang Dan harganya memang Kemana-mana Nah ini Selama berapa bulan terakhir 3-4 bulan terakhir Dan ini cukup menarik Karena dengan harga Yang belum kemana-mana Setiap penurunan Itu akan menjadi Kesempatan Untuk buy Dan saya sendiri Setiap dia turun Saya mulai tambah Sedikit-sedikit Sekali lagi Ini disclaimer Disclaimer on Oke Nah itu Kalau dari Perbankan 3 bank tersebut Sangat menarik Nah Mungkin Selanjutnya Mungkin kita coba Ke Sektor Ya ini Sektor yang menarik Bukan adalah Sektor property Sektor property Sektor property ini Mungkin Sektor property ini Mungkin Cukup berbeda Karena Saham yang saya Sudah analisa Dan Saya sudah Perhatikan Baik-baik Itu bukan Justru bukan dari Yang jualan rumahnya Bukan dari Developernya Tapi ada saham Arna Ya Arna Saya lupa lanjutannya Nah Saham Arna ini Menarik Kenapa? Karena kita tahu Bahwa property Saat ini Sudah mulai Meningkat Penjualan sudah Mulai bagus Tentunya Selain Penjualan semen Kita tentunya Pembangunan rumah itu Tidak hanya semen Ada keramiknya Ada Keramiknya Yang membutuhkan Ini itu Nah Perusahaan Arna ini Dia bergerak di bidang Produksi Keramik Hasil Kuartal 3-nya Cukup Bagus sekali Saya Saya Merasa takjub Karena dari 2020 Mereka itu Seakan-akan Tidak terpengaruh Dengan adanya Covid Luar biasa Manajemennya Nah Untuk Arna sendiri Saya melihat Fair value-nya saat ini Yang paling oke Adalah Di 1360 Sampai Di 1400 Ya which is Kalau Dengan spread Yang ada Sebayang kita hitung ya 1360 Kita ambil Dengan harga Penutupan Hari ini 850 Ini masih punya Upset 60% Ya which is Kalau benar Tercapai 1360 Kita bisa dapat 60% Tapi Kalaupun Ternyata Setengahnya pun 30% Why not Itu kan tidak Menyakitkan 30% Still good Itu dari Sektor Ya mungkin Bukan sektor Property langsung Tapi adalah Sektor trading Nah Terus kalau Kita lihat Mungkin yang Kemayang-kemayang Dan mungkin Ada beberapa Yang sempat Komok Sektor Batubara Ini menarik Untuk kita Bahas dulu Sebelum kita Ke sektor yang lain Ya penurunan Batubara Seperti tadi Saya bilang Mungkin sebenarnya Harga yang Turun ke 150 140 Atau 160 Ini bukan Bukan kiamat Sebenarnya Untuk perusahaan Batubara Ini masih Bagus Dan Beberapa Perusahaan-perusahaan Yang batubara Yang sudah saya Analisa Yang sudah saya Perhatikan Itu ada Beberapa Masukkan Watchlist Ada Saham Mungkin ini Diskenalkan dulu Ada beberapa saham Yang belum liquid Jadi teman-teman Perhatikan juga Kalau untuk trader-trader Mungkin saya Kurang sarankan Ada Yang saya masuk Ke Watchlist Ada Bian Ada MBAP Lalu ada UNTR Tapi dari Tiga itu Saya lebih tertarik Yang mana sih Saya saat ini Lebih tertarik Ke United Tractor Kenapa Mungkin untuk Untuk Bian kita tahu Sebelum Harga Naik Dia ada di 13.000 Dan saat ini Bertenggar di 26.000 Which it sudah Naik 100% Dan tidak turun Nah Lalu MBAP pun Dari harga 2.900 Kalau tidak Tiga ribu Lalu Sampai ini Ada 3.700 Belum turun Sedangkan United Tractor Dari harga 22.000 Naik Ke 27.000 Sekian 27.500 Saya lupa Lalu Kembali lagi Ke harga 22.000 Level 22.000 Dimana Hal ini Menjadi Sangat Buat saya Menarik Karena dia Kembali ke Harga Sebelum Call Naik Dan Bisnisnya UNTR Itu kan Gak hanya Call Saat ini Dia ada Emasnya Lalu Ada Alat-alat Beratnya Nah Kalau saya lihat Dengan Pertumbuhan mereka Yang cukup Menarik Kuartal 3 Nah Ini mungkin Berapa sih Fair value-nya Fair value Untuk UNTR Kalau saya Hitung Ada di 29.500 Which is Kalau dengan Upset saat ini Kita coba Hitung 29.500 Harga Penutupan Hari ini Ada di 22.000 27.500 Nah Masih punya Upset 30% Nah Still good Gitu Ya Untuk teman-teman Semua Mungkin Balik lagi Teman-teman Analisa kembali Bagaimana Dengan Pian Pian juga Menarik Karena Kalimantan Saat ini Sedang musim Hujan Dan Dia sangat Diuntungkan Dengan Arus Dengan Debit Sungai Yang tinggi Karena Dia ada Tentang Untuk Apa namanya Infrastruktur Memakai Kapal Nah Itu akan Memakai Biaya Mereka Nah Oke Kita Mungkin Ke Sektor CPO 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 juga Menarik Naik terus Harganya Belum Turun-turun Dan Kemarin Saya baru Dapat info Bahwa ada Dari Research Seluruh Negeri Yang bilang Harga CPO Mungkin Akan Bertengger Di Harga Ini Dan Mungkin Tidak Turun Signifikan Sampai Di Kuartal 1 2022 Nah Itu Cukup Menarik Sehingga Sahamnya Juga Cukup Menarik Yang kita Lihat Yang Perlu Kita Nah Ini Mungkin Teman-teman Yang Udah Follow Gue Ini Mungkin Sangat Penasaran Gitu Karena Saya Sobat Share Ada Saham Yang Menarik Yang Saya Sobat Share Dalam Story Saya Tapi Mungkin Kalau Kalau Beberapa Teman Investor Kita Sudah Tahu Kita Sudah Tahu Lebih Dulu Dan Harga Mungkin Satu Sudah Naik Lebih Tinggi Jadi Pertimbangkan Juga Untuk Teman-teman Semua Di Sini Nah Jadi Kalau Saham CPO Ada Menarik Dengan Potensi Harga Komoditas CPO Yang Masih Tinggi Ini Akan Membuat Emiten Emiten CPO Di Kuartal 4 Mempunyai Labai Cukup Besar Oke Nah Saham CPO Yang Menarik Buat Saya Pribadi Ini Mungkin Ternyata Direveal Di Sini Karena Saya Sempat Kasih Apa Namanya Trailer Di Story Oke Saya Sebut Ada Saham SSMS Apa SSMS Singkatannya Saya Lupa Sumber Sawit Sumber Masarana Nah Kenapa Menarik Buat Saya Dari Semua Yang Saya Lihat Yang Saya Sudah Bandingin Perusahaan CPO Yang Ada Di Bursa Ini Perusahaan Yang Belum Ada Perusahaan Yang Menarik Semenarik SMS Sms Lagi SSMS Secara Ratio Nah Tuh Udah Ada Yang Kasih Udah Ada Langsung Kasih Jempol Dimana Kalau Saya Lihat Kuartal 3 nya Dia Sudah Mencapai Revenue 3,6 Triliun Dan Dimana Projeksi Saya Dengan Harga Sibu Di Harga 5.000 Ini Potensinya Ada Mencapai Revenue Mungkin Around 5 Triliun Nah Which Still Good Dan Kalau Dia Bisa Mencapai Disitu Maka Projeksi Saya Untuk Fair Value SSMS Dimana Dimana Yang saya hitung Mungkin Harusnya minimal Di harga 1.500 Itu tercapai Seperti itu Dulu sih Gimana bro Mungkin ada pertanyaan dulu Mungkin dari Cuan Troopers Jadi Biar Nggak saya Aja nih Karena Jadi dosen Kuliah malam Oke Boleh banget ya Kalau Cuan Troopers Yang mau bertanya Boleh di kolom Comment Atau di Kolom Q&A nya ya Karena tadi Itu udah dikasih Banyak banget Bocoran Dan mengenai Fair Value Mengitung Fair Value Itu nggak mudah Ya teman-teman Jadi udah dikasih Sama Ko Sandi Keren banget Itu tadi Informasi Mengenai Fair Value Saham-saham Yang masih Relatif Undervalued Dan tadi Kalau kita perhatikan Secara upside Saham-saham Yang tadi disebutkan Jika kita bandingkan Dengan Fair Value Relatif di atas 20% Jadi Masih Banyak ya Teman-teman Yang bisa Naik Masih potensi Upsidenya Masih begitu Banyak Oke Tadi kita membahas Mengenai saham-saham Yang relatif Masih undervalued Ko Sandi Nah ini ada yang Udah sekalian Nanya juga nih Arto bisa ikutan Saham Windress Nggak kok Nah sekalian Kita bahas juga Saham-saham apa yang Ko Sandi jagoi nih Untuk window dressing Untuk kita mengadisi Window dressing Dan juga si Santa Claus Rally Bulan Desember Oke Nah mungkin Wah ini Gue nggak tau nih Ada yang marah Nggak nih Kalau gue kasih sedikit Tricks and tips Yang cukup Cukup menarik nih Karena ini Sudah saya lakukan Jadi kalau misalnya Kalau kita Lihat window dressing Window dressing itu kan Kalau kita lihat dari Maksud dan artinya adalah Bagaimana Perusahaan Ataupun Kelompok Institusi itu Memperbagus Mempercantik Laporan keuangan Dan lain-lain Supaya Menarik shareholder Bener nggak Nah Tentunya kalau kita Lihat dari perusahaan Mereka akan mempercantik Laporan keuangan Dan lain-lain Mereka sudah Mereka siap-siap Nah Tapi kalau dari Sisi fund manager Mereka juga ada Melakukan Apa namanya Window dressing Bagaimana sih Window dressing itu Dalam Asset management Nah Mereka akan Mereka akan Membuat pembelian Saham-saham Yang cukup Signifikan Di akhir tahun ini Yang menggunakan Sisa dana Untuk Meningkatkan Harga sahamnya Sehingga Nilai Asset bersihnya Akan meningkat Nah Lalu Nggak sembara Mereka beli Begitu aja Tentunya Nah Tentunya Mereka beli Adalah yang mempunyai Porsi Dan mempunyai Efek signifikan Untuk Portofolio mereka Secara kesempatan Which is Kalau kita Teman-teman lihat Teman-teman buka Fun fact sheetnya Resadana Itu selalu ada Itu selalu ada Ditulis Sepuluh Saham terbesar Atau lima Saham terbesar Jadi kalau kita Mau As simple Untuk melihat Potensi Windowdressing Yang adalah Kita tinggal Beracu Mengacu Pada Top ten Or top five Saham yang dipegang Resadana tersebut Gitu Ini kan Kayak Tips and tricks Secara cepat Untuk melihat Windowdressing Lalu Kalau Itu caranya Untuk Terus tadi Pertanyaan untuk Request Jeremy Apa sih yang gue jagoin Untuk Windowdressing Oke Windowdressing yang gue jagoin Ada di Perusahaan perbankan Tentunya Nah Yang pertama gue jagoin adalah Bank Mandiri Nah Fundamentanya tadi udah gue jelasin Nah Bank Mandiri ini sangat menarik Kuat Dan Pertumbuhannya Cukup oke Lalu kedua Ya Kita lihat Yang masih termasuk dalam Top ten Market cap Gue Menjagokan Breast Semoga Semoga Kita berdoa bersama-sama Semoga Breast naik Karena saya sudah cukup Di uji kesabarannya Lalu Kalau misalnya Untuk kita melihat Windowdressing Di luar itu Tama-tama bisa mempertimbangkan BRI ya BRI Lalu ada juga Bank BNI Nah ini kalau Mungkin Kalau Mungkin teman-teman Saya bantu BRI Nah BRI ini Mungkin teman-teman bisa Lihat Sampai di harga Ya mungkin Rp4.800 Sampai Rp5.000 Masih menarik Karena harga Saat ini Rp4.200 Ya Rp4.800 Sampai Rp5.000 Masih menarik Lalu ada saham Telkom itu B-caps juga B-caps itu B-caps untuk Telkom sendiri Saya lihat Harganya Ya mungkin Harusnya Rp4.200 Tersapa ya Kemain sudah sampai Rp3.800 Coba kalau saya lihat Secara cat ya Ini tiba-tiba Dari fundamental Ke technical Ini mungkin Jadi Ternyata saya Nggak lihat hari ini Telkom Meluncur Sangat cepat Ternyata Rp4.200 Sangat cepat Sangat bisa Tersapai sih Ini dalam waktu dekat Kaget juga Saya baru lihat Tadi saya nggak Cek harga Saham Telkom Nah lalu Berikutnya ada Di saham BNI ya Untuk BNI sendiri BNI Fair value Yang saya hitung Itu Paling dekat ada Di Rp7.950 Sampai Rp8.000 Di round Jadi Rp7.9 Sampai Rp8.000 Teman-teman Itu bisa Dipakai ya Nah Untuk itu Secara fundamental Yang sudah saya hitung Yang masih Under value Gitu bro Oke Jadi tadi Sudah dikasih Bocoran lagi ya Window dressing Dan Tips secara gampang ya Kalau teman-teman Mau nanya Window dressing Apa sih yang naik Baca fun fact sheet aja Teman-teman Cari yang top 10 Atau top 5 Dari fun fact sheetnya Itu tips yang keren banget ya Jarang kita denger tips Seperti itu ya Jadi Baca fun fact sheet Lihat top holding Dari big fun Big fun ini Oke Mungkin kita langsung Ke sesi Katotan juga Katotan juga bro Mungkin Tidak semua reksadana Kalau reksadana Yang memang Setariah itu Tidak turun jauh sekali Ya Itu Sangat Tidak disarankan Kita cari Perform juga Nah Mungkin Apakah kita harus Melihat juga Dari AUMnya ini kok Jadi kita lihat Dia seberapa banyak Dia mengelola dana Itu berpengaruh gak kok Terhadap holdings Dan ke Window dressingnya nanti Oh iya Iya Raksa dana yang lebih Yang Yang gak terlalu besar ya Jadi kita lihat Yang paling besar Yang gak terlalu besar itu Masih punya Masih lincah Untuk bergerak Melakukan Ya Secrets Window dressing lah Dibandingnya sudah terlalu besar Karena kalau sudah terlalu besar Ya Dana yang masuk Yang baru pun kan gak Kita hitung Ya mungkin Kita hitung nih Dananya 5 triliun Maksud 100M Yang gak berasa Betul Iya Oke Oke Sip Oke ini kita Boleh ya kok ya Kita sekarang ke sesi pertanyaan Karena ini kayaknya Controopers Banyak banget yang ingin bertanya nih Sama Ko Sandi Oke yang pertama nih Katanya ada Budiman Dia bertanya PPKM Apakah nanti Kalau seandainya PPKM Kembali ke level 3 Tanggal Desember Apa ada pengaruh Ke IHSG Ko Gimana pendapatku Oke Oke Nah untuk PPKM level 3 Ini kan dilakukan untuk Mencegah Kenaikan kasus Covid lagi ya Nah Dimana kalau Gue baca Dan secara logika gue Itu mungkin akan diterapkan Hanya selama Waktu liburan Jadi selama 24 Desember Sampai mungkin tanggal 2 atau 3 Januari Gue lupa Tapi harusnya Itu hanya di saat kita liburan Di saat kita libur akhir tahun Untuk apa Untuk mencegah crowd Untuk mencegah kerumunan Takutnya Kita lupa dengan prokes Protokol kesehatan Kalau cuma sekitar 2 minggu sih Itu gak akan terlalu signifikan ya Dengan ekonomi kita Dan karena gue yakin Kita tetap akan keluar Kita tetap akan belanja Tapi mungkin Mungkin ada beberapa dari kita Juga mulai Belanja iya Tapi mungkin langsung cepat pulang Atau mungkin Hanya jalan sebentar Mungkin udah mulai agak ramai Mulai pulang Karena gue yakin sih Secara dari Dari diri kita sendiri pribadi ya Saya pribadi juga orang yang sudah Tentang Covid Mulai sadar lah Oh iya Dan kehilangan orang terdekat Mulai oke Oke ini programnya Oke gue mau belanja Belanja cukup Lihat-lihat sudah cukup Oke mungkin setelah itu Gue akan cari tempat lain Mungkin gitu Jadi kalau secara PPK level 3 ini Gak akan terlalu berpengtu Nah Walaupun Kalau kita tadi Saya udah bahas Bagaimana Q1 dan Q2 Indonesia Di kuartal 2022 Setiap ada penurunan Itu It's a good chance Untuk Kamu Ambil Untuk Untuk kamu Buy on weakness Itu Ya kalau secara Teknik Berarti Setiap penurunan Berarti Iya Sedang menguji Support Oke Berarti Harusnya gak gitu Berpengaruh ya teman-teman Karena Itu hanya Menjelang liburan Jadi harusnya Dia gak terlalu Mengganggu Mungkin Bisnis secara Operasional ya Kok ya Jadi Harusnya Kita masih tetap On track Dan kita udah Expect teman-teman PPKM level 3 Makanya Harusnya level IHSG pun Akan tetap Terkendali Nah ini ada yang nanya lagi nih Kosan Ada yang nanya Katanya saham bank daerah Seperti BJPR Dan BJTM Kinerjanya bagus Tapi harganya Kenapa Belum kemana-mana Kira-kira Harga yang cocok Dan atlesan Kenapa dia gak naik-naik Ini kenapa nih Kosan Oke Ya ini menarik sih Bank-bank BPD ini menarik juga Nah Dari Cuma di dua pilihan BJTM dan BJPR Kalau secara fundamental Saya lebih pegang BJTM ya Karena strong and solid Tapi Dia Dengan harganya Cukup lama Ini Menurut saya Yang masuk Untuk membeli ini adalah Mungkin Orang-orang yang Mengharapkan dividen Karena dividennya cukup tinggi Jadi Kalau harga Sahamnya terlalu naik Nah Dividen yieldnya akan kecil Sehingga Kurang menarik Jadi Kalau lihat Kita mungkin Kenal Ada yang namanya Dividen play Ya Kita menentukan Alokasi Alokasi Kita ada Dividen play Ada yang butuh Kapital dan growth Lalu ada yang value stock Nah Tiga ini kan menentukan sekali Apa namanya Profil-profil Investor Di pasar modal Nah kalau saya lihat Banyak investor-investor Di BJTM Di Bank Jatim ini Lebih kepada Dividen Dividen Seeker Nah Memang jadi agak slow Tapi Ya Kalau saya lihat sih Memang harga wajar 875 lah 880an Nah ini Memang masih menarik Saya juga memperhatikan Saya juga Kalau misalnya Oh Kalau dia setiap kali Dia ada koreksi Kayak kemarin Itu Jatim itu saya juga Untuk Dividen stock saya Untuk BJBR Kebalikannya BJBR itu sebenarnya Lebih Lebih agresif Gerakannya lebih Volotel Dibanding BJTM Nah Nah tapi Kalau Kenapa sih saat ini Mungkin teman-teman bertanya Akhir-akhir ini Kenapa mereka berdua Kok gak banyak Terlalu banyak bergerak Karena Kita menjelang Window dressing Itu yang Akan menjadi patokan Untuk Fun-fun kumpulin Adalah Big cash Balik lagi Itu big cash Ini second Ini tuh second liner Nah second liner tuh Biasanya Bergerak mengikuti Big cash Jadi gini Ya big cash dulu yang bergerak Nah mungkin nanti Setelah beberapa lama Baru second liner Menyusul Jadi mungkin pertanyaan Seperti Dan kita lihat bahwa Di bulan ini Di bulan ini Gak semua saham-sahamnya naik Karena kemarin kan BNI juga sempat Talk pricing Gak berapa lemah Nah itu kan jadi Lagi sedang ajang Akumulasi Nah gitu Jadi Kenaikannya bertahap-tahap Karena kita tahu Ada setor-setor penggerak ISG Gak cuma finance Ada juga saat ini Udah masuk Teknologi ya Teknologi kita Redrive Dan ada Kenaikan dari BBYB Oke Lanjut lagi Oke Sudah menjawab ya Pertanyaannya tadi ya Jadi memang Kenapa BJTM Harganya Gak begitu agresif Karena memang Dijaga Supaya Dividend yieldnya pun Akan tetap tinggi Untuk si BJBR Karena banyak orang Yang holdingsnya Memegang BJTM Untuk Dividendnya Nah ini banyak Yang nanya lagi Friend of friend Gimana katanya Kenapa friend Dia sempat Highnya itu Di area 170 Sekarang dia Terprosok ke 102 Nah potensinya Gimana menurut Ko Sandi Untuk friend ini Oke Kalau friend Mungkin Kalau ini Saya jawabnya Secara Teknikal aja ya Iya boleh Oke Kalau secara Teknikal Dari Kenaikan 170 Kemain itu kan Ada story Dia mau Merger ya Dengan Apa itu Saya lupa Dia ada mau Story merger Nah Memang ke depannya Kemain itu Beli tower Saya lupa ya Saya lupa Saya kurang Nah Kalau secara Teknikal Saat ini kan Dia lagi menguji Support 100 Nah sebenarnya Sudah Cukup menarik Tapi apakah Akan kembali lagi Ke area 170 Kita masih perlu lihat Kita perlu cek lagi Area 100 ini Sudah jadi support Yang kuat Tapi Kalaupun dia turun Mungkin sampai Di 90 Support berikutnya Di 90 Sampai 93 Nah itu Teman-teman boleh saya perhatikan dulu deh Gitu Ya untuk selanjutnya Untuk secara fundamental Dan story Gue Sorry banget Gak terlalu Oke Jadi tadi Udah menjawab Secara teknikal Jadi support level 100 Bisa teman-teman Pantau Untuk friend Dan untuk wait and see Nah ini ada yang bertanya lagi Dari commodity Untuk sektor nickel Masa depannya Gimana kok Oke Nickel Masa depannya Masa depan nickel Menurut saya Untuk metal Bagus ya Jadi gini Kalau saya balik Kembali lagi Ke makro dulu Karena kan Ini Masa depan Nickel ya Dan sih kita bisa Makro Karena penggarapnya itu Demand supply Nah Dengan adanya Tadi saya bilang Inflasi Amerika cukup tinggi Itu nanti Akan ada investor-investor Yang melakukan Hedging Nah ini mungkin Akan menjawab Juga Hedgingnya kemana aja Hedging yang akan dilakukan investor itu Biasanya pertama Ada komoditas Nah inilah kenapa Kembali komoditas Terus naik tinggi Nah komoditasnya Yang naik lagi Mungkin adalah Adalah metal Lalu gold Makanya Karena gold mulai naik nih Gold mulai naik Bahwa gold akan mulai menarik Di tahun 2022 Mungkin akan kembali ke level 2000 dollar ya Nah Itu karena Aksi Aksi investor Makukan hedging Sehingga Tentunya metal juga menarik Nah Untuk Untuk Nickel pernikelan Dan hubungannya dengan Baterai Itu kan ke depannya Memang akan dipakai ya Kita lagi mengarah ke sana Kita bisa bilang bahwa Kita mau arah ke EV ya Ya salah Ya bener ya Electric vehicle Electric vehicle EV Betul Pemerintah juga akan Mulai mengurangi Kendaraan yang Lampak Yang memakai Dirty fossil Energy Memanggunakan EV Nah Sehingga kita udah tau bahwa Oh in the end Storynya Untuk Untuk metal dan nikel ini Adalah Ya udah ada Demandnya ke depan Dan sekarang kan udah mulai berjalan Saat ini Mungkin sedang masa peralihan Sedang masa peralihan Jadi saya juga belum bisa bilang Bahwa coal tiba-tiba udah sunset ya Penelitian mengatakan bahwa Dari Australia mengatakan bahwa At least Ten years dari sekarang tuh Coal masih punya demand Terutama untuk Asia Pacific Karena Asia Pacific Kita masih belum punya teknologi Dan untuk Research and development Ke RND RND Untuk New Energy Itu mahal Costnya Kalau costnya Mahal Tentunya nanti Berpengaruh ke Inflasi negara kita Nanti Bialisic naik Kalau aja udah naik Sekarang tahun depan Bialisic naik loh Mungkin belum kerasa Nanti kalau naik Bagaimana kalau udah New Energy Itu lebih mahal lagi Nah Jadi Asia Pacific Kita masih Mungkin masih akan Demandnya masih di call Terutama India China China dan Indonesia Dan Australia Nah Jadi masa depan Nickel ada Tentunya masih ada Inquo juga Saya udah mulai perhatikan Saya udah mulai wasis Karena sudah Cukup membaik ya Saat Sangat-sangat Udah mulai cukup bagus Performansnya Di kuartal 3 Tapi mungkin harganya Mungkin belum terapresiasi Gitu Ya kalau saya lihat Berikutnya adalah Antam sih Antam juga menarik Oke Antam ya Karena Nickel Kalau kita mau ngomong Secara masa depan Ini kau menarik ya Karena tadi Perkembangan si Electric vehicle ini Tapi jangan takut Teman-teman yang masih pegang Saham Batubara Karena potensi Dan demandnya pun Masih akan tinggi Karena Seperti tadi yang Kosandi bilang ya Untuk kita switching Biaya research and developmentnya Tidak murah Jadi Nggak akan langsung switching Nah oke Ini ada yang sempat Rame juga dibicarain Saham MDKA Nah Merdeka Coppergoat ini Nah Ini Gimana nih Menurut Kosandi Si MDKA ini Apakah udah menarik Oke Nah tadi Seperti yang sempat Gue singgung nih Tentang Pro-ekonomi ya Dengan adanya Hedging Inflasi yang Negara maju Cukup besar Ya Mas akan Naik Dan Goldman Sachs Sudah bilang bahwa Gold mungkin akan Come back Around 2,000 dollar Nah ini tentunya Cukup menarik Untuk MDKA Ya kita Lihat nih MDKA udah naik Sebenarnya Dari Nah beberapa hari Dan hari ini Cukup tinggi ya Luar biasa 7,5% Nah jadi Kalau untuk Gold Company Dengan harga Kenaikan gold Yang tinggi Itu menarik Kenapa ya Otomatis Margin mereka Akan Meningkat Jadi MDKA Masih punya potensi Masih punya potensi Kalau Sampai Berapanya Mungkin Tariah saya cek dulu MDKA Saya udah update MDKA Oh MDKA saya belum update Maaf Maaf Tapi kalau Nggak salah Reset Reset Beberapa Reset Juga Mengatakan bahwa MDKA cukup tinggi ya Targetnya ya Reset analis Sekuritas Mungkin nanti Teman-teman bisa Cek juga Kalau ini Dari hasil yang Saya dapat Ada Around Di 3.000 Mungkin bisa Di 3.400 Atau 3.700 Beberapa target Analis ya Gitu Ya begini Sekarang udah Mereka mendekati nih Terus Sudah Target Oke Untuk MDKA Berarti itu ya Teman-teman ya Watch ya Yang masih pegang Barang di MDKA Watch area Take profitnya Hati-hati Perhatikan Cukup Teknik Secara Teknikal Mungkin ya Kayak gitu ya Kauhsandi ya Betul Oke Mungkin ini banyak Sampai 3.500 Karena hari ini Baru break out Ya Betul Dia break out Dari All time high Be careful Nah oke Mungkin ini banyak Yang bertanya juga Gimana view-nya Kauhsandi Mengenai Bank digital Yang Teman-teman nih Banyak banget Pengen ngomongin BBY BBNBA Nah Saham-saham Seperti ini Itu Gimana Kalau menurut Kauhsandi Kalau pandangan Kauhsandi Sendiri Mengenai Bank digital Ini Yang kalau kita Lihat secara Fundamental Sebenarnya dia Laporan keuangan Belum Menghasilkan Tapi orang Udah gila-gilaan Ke hype-nya Gimana Menurut Pandang Kauhsandi Oke Kalau Untuk Bank digital Untuk Saya kora sendiri ya Memang Kalau untuk Digital bank Atau semua yang berbau Teknologi ini Kedepannya itu Memang antara Dua sih Apa You Gain the market share The major Atau Lu fail Karena ini kayak The winners Take all Nah Tapi Saat ini Kita lagi Masa-masa Bertumbuhnya Bank digital Lagi pada Amparah Yang mungkin akan banyak Dan pilihan yang sangat banyak Ini menurut Menurut Gue pribadi Ini sangat berisiko Kalau teman-teman Langsung memilih satu Makanya banyak juga Mungkin gue share Pandangan dari Fund manager Itu banyaknya Mereka Membelinya langsung Sekaligus gitu Jadi langsung dalam Paket besar Sehingga Kalau ada yang satu Mungkin yang berhasil naik Yang satu turun Mereka masih ke hedging Seperti itu Gak terlalu Risiknya gak terlalu besar Nah Kalau saya lihat Untuk bank Untuk bank digital Ini adalah Yang teman-teman perlu perhatikan Adalah Ekosistem ya Bagaimana ekosistem ini Mereka Ada rencana apa Untuk ekosistemnya Mungkinnya Harus teman-teman perhatikan Dalam membaca Public expose Public expose Dan mungkin Setiap kali ada Meeting online Dengan Direksi Dan mungkin Terlalu perhatikan Nah bagaimana Rencana mereka Karena Plannya Paling penting Tinggal nanti Teman-teman perhatikan Bagaimana Dari plan dengan Eksekusi Kalau kita bicara Ekspektasi Berarti kita bicara Tentang How the management Melakukan eksekusinya Nah Lalu setelah kita Melihat Dengan Plan mereka Dan ekosistem Kita perlu lihat The group behind ya Jadi seberapa besar Group di belakangnya Kenapa? Karena Dengan era Zaman sekarang Startup Startup Dan Startup Dan bank digital Itu mereka Untuk Mengambil Market share Itu mereka harus Bakar uang Mereka harus Bikin promo Supaya Supaya tertarik Contoh Dalam BBYB Melakukan promo Dengan deposit Mereka Rate-nya menarik Jauh di atas BI rate Itu adalah Sekarang uang Promosi Nah Group di belakang mereka Harus kuat Kenapa? Kalau gak kuat Kalau gak kuat Ya nanti Di tengah jalan Promonya berhenti Sedangkan market share-nya Belum dapat Akhirnya nanti Plan eksekusi mereka gagal Jadi perlu perhatikan Kalau sejauh ini Software yang saya lihat Memang BBYB Yang cukup oke Tapi disclaimer on lagi Teman-teman perlu perhatikan Baik-baik Perhatikan juga Analisa semuanya Gitu sih Saya melihat sih BBYB menarik Oke jadi yang penting Teman-teman Yang penting itu Karena kita belum bisa Mungkin lihat Begitu dalam Mengenai fundamental Untuk bank digital Yang bisa kita lihat Adalah analisa Dari secara Ekosistem Mungkin untuk menambah sedikit Tadi Kaushandi sempat bilang ya Mengenai promo Itu betul ya Jadi startup itu Pasti akan bakar uang Misalnya nih Kita langsung pakai Contoh sehari-hari aja Contohnya Shopee Kalau teman-teman pakai Shopee Food Itu diskonnya gila-gilaan Teman-teman Beli makanan 40 ribu Kita bisa di diskon 25 ribu Cuma bayar 15 ribu Itu yang disebut oleh Bakar uang Untuk mendapatkan market share Jadi mungkin Kalau kita Untuk keluarga Teman-teman Kalau kita mau tahu Kelihatannya yang mana nih Karena Disini yang tadi Kaushandi bilang Winner takes all Untuk si market share Dari si Bank digital ini Yang teman-teman boleh perhatikan Mungkin adalah Jumlah user Itu boleh menjadi Angka yang teman-teman Perhatikan Untuk digunakan Sebagai patokan Mana sih yang kira-kira Bakal leading Untuk di si sektor Bank digital ini Nah oke Ini ada yang bertanya lagi Koen Sorry Ko San Ini pertanyaannya Kalau Pegas Pegas Untuk Pegas Dia salah satu B-caps juga Gimana nih prediksinya Oke Pegas ini Ini menarik secara Statistik Di bulan Desember Dia punya Potensi untuk Naik Dia cukup bagus Lalu kalau ditambah Kemarin kita lihat Ada good news Untuk Pegas Bahwa kemarin Mereka baru menang Persidangan Kalau nggak salah Naik banding Dan dibantu Dengan Eric Tohil Sama Sri Mulyani Mereka mendapatkan Berapa triliun Saya lupa berikan Gimana itu Akan disatakan Ke laba Q4 Nanti Which is Kita udah tahu Dari laba Q3 Kemarin Dengan Pengembalian pajak Mereka sudah cukup Menambah Kenapa sih Ditambahnya ke Revenue Kenapa bukan Kepedapatan lain Karena ya mungkin Saya belum Terlalu dalam Tapi kalau ini Asumsi saya Dapat Karena pembayaran pajak Yang sebelumnya Itu Kena Kena Suk pajak Mereka ambil juga Dari laba Sehingga ketika dibalikin Itu adalah laba Mereka juga Sehingga dimasukinya Ke dalam Laba Nah ini Menjadi benar Kalau misalnya Memang kemarin Sudah menang Dan mereka Mendapatkan Pengembalian Apa lagi Sebentar ya Saya cari dulu Laba yang Dikembalikan Itu Kongatan cukup besar Laba Pegas Nah teman-teman Mungkin kemarin Atau dua hari lalu Menang Sengketa pajak Sengketa pajak Dan menang Itu akan Menjadi Katalis Kuartal empat ini Nah Kalau mungkin Kalau gue lihat Secara Ini ya Secara Teknikal juga Nah hari ini Ada breakout Tapi Ada big volume Dan juga ada Big shadow candle Juga mungkin ya Teman-teman bisa Tunggu sampai Buy on weakness Mungkin di sekitar Around Resistance 1500 ya 1500 sampai 1510an Nah itu ya Menarik lah Untuk di Dipertimbangkan Supportnya disitu Oke Jadi udah menjawab ya Untuk Pegas Jadi prospek kedepannya Masih sangat menarik Apalagi menyambut Window dressing Karena Pegas itu Salah satu Saham-saham Big caps Jadi Dia ada potensi Yang cukup tinggi Untuk Naik ya Untuk si Pegas ini Nah ini ada yang bertanya lagi Kok tentang MNCN Dan SCMA Gimana Menurut Ko Sandi Oke MNCN Dan SCMA Oke MNCN Kalau saya Oke Untuk MNCN Nah ini kalau Saya lihat Saya hitung Memang mungkin Fair value yang tersisa Gak terlalu tinggi Karena memang Udah mengalami Peningkatan ya Dari Dari Sangat berapa nih Dari awal November Kalau saya hitung Itu mungkin Di around 1070 Sampai 1080 Wistus itu Kayak Kemarin Area Resisten dia Nah ini kan sama dengan Area resisten dia Di bulan Juni Nah ini hitungan saya Jadi Mungkin Nah teman-teman bisa Pertimbangkan dengan Uplight segitu Apakah oke Kalau secara Trend teknikal sih Saat ini sedang naik ya Sedang naik Lalu bagaimana dengan SCMA Kalau SCMA Sendiri Saya udah update Oke SCMA Saya belum update Mohon maaf Pasti kuartal 2 Nah kalau SCMA Sendiri Kalau saya lihat nih Dia akan Saat ini baru memantul Dari support trend lainnya ya Kalau teman-teman Tarik garis tuh Ada 2 Low Low candle Shadow dari Tanggal 19 Dan tanggal 19 Agus Dan tanggal low Part 2 Part 2 Soko baru saat ini tuh Dia baru memantul Nah itu menarik sih Mungkin target terdekatnya adalah Resistennya ya Resisten terdekatnya mungkin Di sekitar 400 Di 450 Ya di 450 Nah teman-teman bisa Pertimbangkan dah Oke Untuk MNCN dan SCMA Itu udah Menjawab ya Tadi dari MNCN sama SCMA Gimana nih kok Nah oke Ini katanya ada yang Komen lagi Katanya setiap live Jangan tanya saham Cara analisa Oke boleh Kalian mau tau cara Nah untuk Kau Sandi sendiri nih Gimana sih Mungkin untuk teman-teman juga ya Sebagai informasi Gimana sih Kau Sandi memilih saham Yang pengen Kau Sandi beli Based on apa Nah Apakah fundamental aja Apakah dari teknikal Ataukah Combination of both Gimana nih Kau Sandi Oke Kalau untuk Gue pribadi Untuk Pembelian dan Investment saham Saya tipe Yang mungkin bisa Position trading Swing trading Dan kadang trading juga Nah Jadi itu ada Beberapa Hal yang saya Ambil Jadi analisa Pertama yang Tentunya saya lihat adalah Pertama fundamental dulu Karena saya gak mau Beli lalu Ternyata saya telah beli Lalu gak bisa tidur Karena tidur adalah hal yang Bisa tidur Itu hal yang paling Membahagiakan Jadi fundamental Nomor satu Bapak saya Gimana sih Cara saya Fundamental Ya saya analisa Saya membuat Membuat Satetan di Excel Jadi setiap saham Yang baru keluar Raporan-raparan Saya bikin Satetannya Lalu saya hitung Lalu bagaimana Rasio-rasio Itu saya buat Sampai menjadi Screener pribadi saya Lalu saya Di situ saya Bikin scoring Jadi mana yang paling bagus Dan mana yang tidak Nah Dari situ Dari Misal saya Saya buat Ada 30 besar Yang saya perhatiin Nah Berikutnya saya akan Cek teknikalnya Mungkin bisa Cek teknikalnya Tapi biasanya Saya Tanpa cek teknik Saya beli barang dulu Beli barang tapi Dengan porsi ketil Kalau kata warnaf Menyelup dengan Satu kaki Kalau saya gak satu kaki Setengah kaki Jempol dulu yang nyelup Minimal saya beli barang Kalau tiba-tiba naik Ya saya gak ketinggalan Nah Lalu berikutnya Saya akan Cek Start teknikal Teknikal bagaimana Maksudnya teknikal Ini adalah Karena kan kita gak pernah Tau bottom harga Nah itu saya akan Cari support-supportnya Untuk saya average down Yang minimal Kalau saya melakukan Melakukan pembelian Itu Melakukan pembelian Average down itu Saya minimal Kalau saya sudah turun Di atas 10 Sampai 15 Perset Seperti apa Kira-kira Kira-kira Dengan kondisi makro Saat ini Seperti ini Sektor apa yang Paling diuntungkan Dalam Jangka waktu Katakannya Saya mungkin Bukan investor Yang saya belum pernah Mungkin saya cuma satu Pegang saham Sampai tahunan Itu karena Nyangkut aja sih Waktu itu nyangkut Karena Kena Suspend Tapi Selain itu Saya gak pernah sampai Tahunan Mungkin Dalam 6 bulan Atau 9 bulan Paling lama Dia udah sampai Ke fair value saya Gitu sih Oke Jadi Teman-teman Lihat ya Kenapa Bisa ada Investor yang sukses Karena Researchnya juga Lengkap banget Teman-teman Jadi Kita jangan Cuman Mau ngikutin Orang lain Ngomong apa Orang lain Ngomong apa Di contoh Kosandi ya Pakai Exhold Kemudian kita bikin Stock screener Pribadi Karena Bisa jadi Apa yang kita lihat Orang lain gak lihat Gitu ya Kosandi ya Jadi Analisa setiap Orang pun Beda-beda Itu sangat Objektif Sifatnya Nah Jadi Sangat tergantung Dari Dari sisi mana Atau dari sudut pandang Mana Kita melihat Suatu Saham Oke Mungkin ini Karena udah Mepet waktunya Ada pertanyaan Terakhir nih Kosandi Cara membaca Flow Sebelum Big money masuk Atau mungkin Yang ditanyakan adalah Gimana cara kita tahu Suatu saham itu Suatu saham itu Lagi sedang dalam Akumulasi Nah Gimana Kosandi Oke Cara yang paling gampang Tentunya Dari Kita lihat dari pertama Indekator yang paling gampang Itu lagi di akumulasi adalah Dari harga sahamnya Tentunya gak mungkin Harganya lagi Meroket naik Itu sedang di akumulasi Itu gak mungkin Kalau kita sempat bahas Dengan Teori Dow Itu ada yang namanya Sideways Yaitu Itu adalah akumulasi Jadi Kenapa saya tertarik Breeze Sideways Saya melihat bahwa Ada potensi akumulasi Disini Sideways Itulah Masa-masa mereka Mereka akan akumulasi Lalu Cara kedua Bagaimana sih Cara mengecek Bagaimana di akumulasi Atau enggak Tentunya Teman-teman Menggunakan Ya yang Mungkin nanti Akan ditutup Yaitu Kode broker Iya Oke Ada berita baru ya Iya betul Betul Pada saat Harganya gak kemana-mana Teman-teman perhatikan juga Oh ada yang kumpulin gak Ada yang akumulasi gak Saya sih biasa seperti itu Lalu pada saat harga Naik Itu partisipasi Itu biasanya Itu udah hasil dari akumulasi Efesnya Jadi saya gak pernah ikut Ketika harga saya Lagi meroket naik Saya gak Jadi Saya carang FOMO sih sebenarnya Jadi saya mencari Harga saya belum naik Gitu teman-teman Itu ciri-ciri Salah satunya adalah Dari akumulasi Jangan lupa Jadi lagi sideways itu akumulasi Oke Terus dikasih clue lagi Teman-teman Breeze ya Breeze itu akumulasi panjang Hampir 3 bulan Dia gak kemana-mana Teman-teman Jadi selagi dia belum kemana-mana Biasanya yang sidewaysnya lama Breakoutnya kenceng juga Kalau Sandi ya Karena sideways itu fase Dimana kita sebut Lagi ngumpulin tenaga Sahamnya Buat naik harganya Nah oke Jadi udah dikasih tau juga ya Kalau mau melihat Untuk menambahkan Mungkin kita lihat juga Dari volumenya Perhatikan volume Biasa volume bisa kita perhatikan Untuk melihat Apakah lagi ada akumulasi Atau enggak Oke Kalau gitu Udah mau jam 8 Thank you banget Sharingnya Kosandi Sangat bermanfaat Kita semua belajar banyak Kita semua juga udah dikasih tau nih Gimana cara Kosandi Step-step untuk membeli saham Thank you banget Kosandi Mungkin ada Sepatah Kata terakhir nih Buat Chuan Troopers Oke Mungkin sepatah Kata Beberapa Mungkin satu aja ya Teman-teman Jangan lupa Untuk Do your own research Kenapa? Karena di era sekarang ini Bahkan Saya pun Teman-teman harus pertanyakan Bener gak Yang saya analisa oke Itu bener-bener oke Karena balik lagi Profil risiko Teman-teman Dan investor Itu berbeda Apalagi Ada perbedaan trader dan investor Jadi tetap Lakukan Do your own research Gitu ya teman-teman ya Jangan lupa itu Jadi Jangan sampai ada korban-korban terikutnya Oke Sip banget Thank you Kosandi Saya Philip Jeremy Dan Kosandi Kita berdua pamit undur diri dulu Obrolan hari ini Asik banget ya Menemani Malam Jumat nih Yang kita harusnya pergi Tapi kita spend untuk live Bareng sama Chuan Troopers Yang udah join hari ini Oke Kalau gitu Kita berdua pamit undur diri dulu Thank you semua Chuan Troopers Yang udah join Titox kita hari ini Bye-bye semuanya Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.